Halo semuanya, jumpa lagi di channel Alteus Family Channel yang menyajikan informasi seputar traveling, review hotel, food and culinary, dan unboxing produk Ikuti terus channel Alteus Family Like jika suka videonya, komen, dan subscribe Jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan update video dari kami Halo guys, setelah puas wisata di SeaWorld, kami mau naik kereta gantung atau gondola Stasiun terdekat dari SeaWorld adalah stasiun C, letaknya dekat parkiran sebelahan dengan ayam goreng CFC Tadi kami sudah beli tiket dadakan di petugas depan SeaWorld Dapat harga promo Rp60.000 per orang Beli 3 tiket gratis 1, berhubung kami berlima, jadi cukup beli 4 tiket saja Sebelum naik tangga ke stasiunnya, tiket ditunjukkan dulu ke petugas depan tangga ini Dan seperti biasa, tangan kita dicap dulu Naik tangga ketemu wahana trick art gondola Di ruangan ini disediakan banyak spot foto dengan latar lukisan 3D berbagai tema Ada kucing, gunung merapi, dan lain-lain Pengunjung bisa bersuap foto dulu sejenak sebelum naik gondola Oh iya, harga normal tiket gondola weekday Rp70.000, weekend Rp85.000 per orang Bisa dibeli offline di loket tiket di bawah tadi Atau beli online di web ancol.com dan yang lainnya Harga bisa dapat lebih murah saat promo Tiket berlaku sepuasnya di hari yang sama Anak dengan tinggi badan kurang dari 85 cm, gratis Next, kita menuju jalur antrian naik gondola Kebetulan lagi sepi guys Jalurnya panjang banget, belok-beloknya Disarankan pakai alas kaki yang nyaman Jam operasional gondola setiap hari Weekday mulai jam 11 siang hingga jam 5 sore Weekend buka lebih awal, yaitu jam 10 hingga jam 5 sore Waktu kami ke sana sekitar jam 4 sore di hari Sabtu Tidak antri langsung bisa masuk ke kabin gondola Kapasitas gondola maksimum diisi 6 orang dewasa Tersedia 37 kabin gondola dengan aneka warna Gondolanya mulai berangkat nih guys Meninggalkan stasiun C View yang bisa kita lihat dari ketinggian 21 meter Di sebelah kanan ada danau Ancol nih guys Di kejauhan tampak Putri Duyung Kotek Dan di sebelah kirinya Kita lihat ada Atlantis Ancol Waterboomnya Ancol nih guys Kita akan menempuh perjalanan sejauh 2,4 km Hingga kembali lagi ke stasiun awal tempat kita naik gondola Ya sekitar 20 menit lah satu tripnya Nah sudah kelihatan nih stasiun B nya Dan kita hampir sampai di stasiun B Di stasiun B ini gondola hanya lewat saja Tidak ada aktivitas naik atau menurunkan penumpang Lokasi stasiun B ada di pantai indah Yang tidak jauh dari Putri Duyung Kotek Viewnya setelah lewat stasiun B cakep guys Pemandangan laut Sejauh mata memandang Yang kita lihat adalah Lautan luas kebiruan Awannya biru Apalagi cuaca saat itu sedang cerah Makin sore Pastinya pemandangannya makin cantik Syukur-syukur sih dapet view sunset ya guys Keren Teman-teman bisa foto-foto dulu nih Di latar belakang laut ini guys Karena keren ya guys Fotonya pasti cakep Bagus Nah ini kelihatan perahu nelayan Kejauhan Sesekali kita akan berpapasan dengan gondola lain Kemudian kelihatan juga aktifitas pengunjung Sepertinya makan di dalam gondola cukup nyaman Meskipun kabin tanpa AC Gak pengap Karena ada jendela kecil terbuka Sehingga angin sepoi-sepoi pantai bisa masuk kabin Nah sekarang kita tiba di stasiun A Stasiun A ini berlokasi di pantai festival Ada di belakang duvan nih guys Penumpang bisa naik atau turun di stasiun A ini Gondola akan berputar balik Nah ini dia pemandangan dari stasiun A menuju stasiun B Bagus ya guys Ya yang seperti tadi itu Mengulang lagi nih guys Nah ini ada hotel Merkure Ada kamar-kamar yang menghadap ke laut ya guys Keren ya guys Boleh dicoba tuh Nginep di hotel Merkure Nah akhirnya kita tiba kembali di stasiun B Di stasiun B ini adalah titik belok lintasan gondola Karena ternyata lintasan yang dilalui kereta gantung ancol Tidak lurus Agak sedikit berbelok Stasiun B ini didesain full color pada lantai maupun dindingnya Lihat deh warna-warni Ada lukisan bunga di dindingnya Jadi rute yang kami lalui adalah kami berangkat dari stasiun C menuju stasiun B Lanjut ke stasiun A Putar balik Kembali lagi ke stasiun B Ini cuma transit ya guys Lalu ke stasiun C lagi deh Turun di stasiun C Jadi kalau kita berangkat dari stasiun C Kembali lagi di stasiun yang sama Kalau berangkat dari stasiun A juga begitu Untuk membedakannya Adalah warna dari cap yang ada di tangan Cap warna merah Itu diberikan pada pengunjung yang naik dari stasiun A Sedangkan cap warna biru yang naik dari stasiun C Jadi kami capnya warna biru ya guys Nah sekarang kita melewati danau Ancol nih guys Di kejauhan kelihatan monumen Ancol warna putih Juga ada Putri Duyung Cottage Penginapan di Ancol yang sudah kami review juga nih Dan juga ada Atlantis Gak terasa sudah mau sampai kembali ke stasiun C Sudah mau selesai nih naik gondolanya Ternyata si Bungsu ketagihan nih Dan request pengen naik kereta gantung lagi yang kedua kalinya Boleh dong Kan tiketnya berlaku untuk naik gondola sepuasnya di hari yang sama Tapi ternyata kita gak bisa langsung lanjut di gondola yang sama Mesti turun dulu Ke bawah lagi Wah lewatin lintasan yang panjang nih Terus ngulang naik lagi ke lintasan antrian Kalau pas rame ya ikutan antri lagi Gak apa-apa deh perjuangan Demi bisa naik gondola berkali-kali Bisa bolak-balik diulang sekuatnya sampai wahana gondola tutup Oke guys sekian dulu video sharing pengalaman seru Naik kereta gantung atau gondola di Ancol Menurut kalian worth it gak dengan harga tiket segitu Bisa naik gondola sepuasnya loh Terima kasih ya sudah menonton Dan sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.